Pemirsa sore ini baru saja terjadi penembakan yang diduga adalah perampokan di SPBU Jembatan Gantung Cengkaring, Jakarta Barat. Seorang pengemudi mobil tewas ditembak oleh pelaku. Peristiwa yang diduga perampokan terjadi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Polisi saat ini tengah melakukan olah tempat kejadian perkara. Seorang pria pengemudi mobil Innova bernomor polisi B1136GFY tewas. Terima kasih. Jadi begini ya, saya tadi bilang bahwa Indonesia dengan perpu ini berarti dibuat suatu budaya ketidakpercayaan kepada rakyatnya untuk membayar pajak. Bukan membuat rasa nyaman kah karena dianggap bahwa... Bukan hanya diintip, itu masalah diintip, itu berbahaya. Diintip, bukan hanya diintip. Setelah diintip, bank yang ada diperintahkan, bank melaporkan siapa kami. Setelah itu kami harus melaporkan kepada dirijen pajak. Dirijen pajak menerima. Jadi bukan hanya diintip. Ya, satu. Yang kedua, perpu ini akhirnya apa? Mencegah orang yang sudah ada tabungannya di dalam saldo itu, pasti narik. Pasti narik. Saya ditelepon di seluruh Indonesia, anggota-anggota kami ASS-SUS UMKM. Bahwa Pak Eksan, Pak Ketum ini bagaimana? Kami mau narik aja supaya kita nggak kenapa aja karena kami sudah kenapa aja dari luar. Itu yang pertama. Mencegah orang yang sudah ada di dalam rekening, pasti diambil. Itu pertama. Yang kedua, akibatnya apa? Orang yang mau menabung, ngapain saya tabung? Karena takut itu? Karena takut intip, tidak ada kerahasian lagi dalam bank. Oke. Tidak ada kerahasian lagi saya nih. Ya kan gitu, saya pasti dikenain pajak. Bagus saya taruh di bawah bantel aja. Uang saya nih. Jadi menurut Anda perpu ini sebenarnya sungguh memberatkan bagi UMKM? Perpu ini kami mohon nih. Pak Presiden Jokowi yang kami sayangi, yang kami hormati. Ini berakibat kepada nanti kita sekarang bergaul dengan atau kita kedungung-dungung dengan Pancasila. Nanti persatuan Indonesia kita runtuh. Karena ini masyarakat kecil yang kena. 200 jutaan itu masyarakat yang tidak kecil dan menengah. Itu segitu, malah mikro kecil. Jangan, jangan perpu-perpu yang kira-kira ada mengandung kontroversi di dalamnya. Mohon Pak Presiden, mohon. Sebenarnya seberapa dampaknya sih Pak kalau secara langsung ini perpu ini terhadap UMKM? Dampaknya Elisa, tadi saya bilang, dampaknya kepada pemerintah jelas bahwa yang ada orang yang punya duit dalam saldo rekening dia akan tarik. Pertama. Yang kedua, orang lagi asosiasi, usaha mikro kecil dan menengah yang melaksanakan perjanjian jual beli, ngapain lagi saya tabung. Berarti apa? Dampaknya terhadap apa? Inflasi dan deflasi. Pemerintah berakibat. Akibatnya kepada pemerintah juga. Jangan dibilang, jangan khawatir. Kami khawatir. Anggota kami sangat-sangat khawatir. Bukan hanya anggota kami. Elisa juga pasti khawatir. Kalau saya punya 200 juta, saya dikenalkan lagi pajak. PNS-PNS yang punya tabungan misalnya. Atau orang-orang swasta yang punya tabungan, pasti khawatir. Jadi ini mengakibatkan apa? Kita kembali ke zaman bahla. Zaman bahla itu apa? Kita taruh uang di bantal. Untuk apa? Taruh di bank. Karena tidak ada kerahasiaan bank. Kami tidak percaya lagi sama bank. Itu pun dengan catatan. Bahwa kalau kita ikuti perjanjian internasional yang sudah disepakati itu, maka itu harus juga atas izin Bank Indonesia dan OJK. Oke. Nah, kalau memang misalnya uang yang memang diterima ataupun terlepas dari kekhawatiran, apa yang memang mereka khawatirkan? Karena memang uang yang dimiliki adalah memang hasil dari yang memang mereka dapatkan. Apalagi itu misalnya income yang memang selesai mendapatkan. Apa yang memang ditakuti? Pasti ditakuti. Kenapa? Karena nanti ada datang petugas pajak. Untuk, hey, kalian seperti ini ya. Kan di situ dianggap ada kekebalan hukum. Ini berarti kuhapnya jalan, kuhap perdata pun jalan. Jadi, ini akan terjadi yang namanya apa? Berarti yang saya bilang, ini banyak terjadi praktek-praktek pungli. Akan muncul praktek-praktek pungli. Pasti, karena ini terjadi apa? Menambah birokrasi bagi nasabah bank, bagi nasabah bank dan pemerintah. Nasabahnya pakai birokrasi, bank pakai birokrasi, pemerintah pun diri jen pajak atau diri jen pajak akan melalui birokrasi. Selamanya yang melaksanakan aksi birokrasi, kegiatan birokrasi itu akan bisa, potensi akan terjadi pungli, pungutan liar yang ada di sini. Oke, nah apakah mungkin saat ini, sejauh ini, Anda melihat juga pengawasan dari pemerintah pastinya, serta ini akan juga menjadi, pemerintah juga sudah melihat, ini akan menjadi efek juga, akan munculnya pungli-pungli ini. Anda melihat sejauh ini, saya tidak tahu bagaimana pemerintah menilai. Tetapi kami dari kalangan UMKM dan juga pengusaha-pengusaha besar sudah calling saya, petugas-petugas pajak ini biasanya melakukan justifikasi kepada para pembayar pajak ini dengan mengira-ngira, dengan menduga-duga. Yang penting saya duga dulu, akibatnya nanti melapor. Nah, Erissa coba bisa bayangkan, bagaimana carut-marutnya kami ini, yang melaksanakan kegiatan sehari-hari, masyarakat, bukan hanya UMKM loh ini, masyarakat pun pernah. Karena, jangan, kita Pancasila sekarang kita dungung-dungungkan, saya Indonesia, saya Pancasila, otomatis sekarang apa? Persatuan Indonesia kita harus jaga. Mohon izin Pak Jokowi, mohon izin Ibu Menteri Keuangan. Harus kita jaga. Perpu ini harus ditinjau ulang, harus dievaluasi kembali. Harus dievaluasi, tujuannya baik. Tetapi cara-caranya ini mengakibatkan apa? Potensi yang luar biasa. Baik itu dampaknya kepada nasabah, kepada usaha mikro kecil menengah, kepada orang biasa, kepada pemerintah, kepada bank yang bersangkutan. Jadi sebenarnya dampaknya tidak hanya terkena pada UMKM, tapi juga beberapa faktor lainnya juga kena sebenarnya dengan itu. Pemerintah pun kena. Pemerintah pun kena. Orang pajak pun bisa kena kalau tabungannya 200 juta, pasti juga kena kan? Kita semua bakal kena. Makanya ini, jangan sampai ini menjadi bom waktu. Jangan. Perpu ini harus dievaluasi ulang, dievaluasi kembali, dipikirkan matang-matang. Harus ada kesepakatan dengan BI dan OJK, apa iya harus melakukan dengan 200 juta? Apa kita tidak ikuti perjanjian internasional? Jangan, jangan. Evaluasi kembali, mohon izin. Nah, ini kan memang menurut MENQ bahwa sebenarnya peraturan ini juga sudah didiskusikan dengan beberapa pihak. Dari Bank Indonesia, OJK, dan juga para pengusaha, dan lain-lainnya. In the point of view, jadi kepentingan pemerintah, yes. Tapi kepentingan rakyat, ini tidak utuh, tidak sepakat. Jangan. Ngatur boleh, tapi jangan melebihi batasnya. Kalau memang Anda diberi kesempatan untuk memberi poin, satu poin, ataupun beberapa poin paling tinggi yang bisa dimasukkan dalam perpu ini agar dianggap adil bagi UMKM, apa yang akan Anda masukkan? Merujuk saja ke Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang UMKM. Klasifikasi jelas, usaha mikro berapa besar omset dan asetnya, usaha kecil berapa besar omset dan asetnya, perjanjian internasional dengan 250 ribu US itu mengarah kepada menengah ke atas. Merujuk saja kepada internasional, sama kita di hadapan hukum, pengakuan kita harus sama, itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1909, Pasal 28D. Merujuk saja kita sama itu, kenapa Indonesia harus turun ke angka itu, 200 juta? Apa sih, kami dibidik nih, usaha mikro, kecil, dan menengah. Bukan hanya usaha mikro, kecil, dan menengah, eh kalian juga yang lain lho. Rakyat berarti yang dibidik, please, mohon maaf Pak Jokowi, mohon maaf, ini bulan baik, ini bulan Ramadan, bulan baik, janganlah, janganlah, please jangan. Oke, baik, terakhir Pak Ishan, ini berarti kalau dari Anda terkait dengan closing statement Anda, terkait dengan saldo 200 juta wajib lapor ini. Mungkin kalau tadi Anda harapkan bahwa ini memang paling tidak harus sesuai dengan apa yang ada saat ini, ataupun peraturan sebelumnya. Oke, apakah memang ini paling tidak adil bagi UMKM juga? Sangat tidak adil bagi masyarakat, bukan hanya selain UMKM, bukan hanya UMKM, dan juga masyarakat yang lain. Sangat tidak adil. Evaluasi, evaluasi dengan baik. Selasikan, selaraskan, harmonisasi kebijakan ini dengan baik. Tolong DPR RI jangan diundangkan perupu ini. Tolong, kita sama-sama ngobrol dulu, supaya tetap menjaga keutuhan persatuan bangsa dan negara kita yang kita cintai. Oke, baik. Terima kasih Pak Ishan telah bergabung bersama kami. Dalam Hot Ekonomi. Dan pemirsa sampai di sini ke persamaan kita. Dalam Hot Ekonomi, Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi atberita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Saya Eliza Sanudiri, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.